Intro Shalom Saudara saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan telah tebus Dan biarlah melalui setiap firman Tuhan yang kita sudah tangkap dan kita bisa mengerti Itu boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita Dan seringkali saudara kita sebagai orang percaya Kita itu dibawa kepada banyak hal di dunia ini Yang seringkali juga membuat kita itu habis berpikir gitu ya Mau apa? Enggak ngerti Mau apa ini? Apa yang mesti dilakukan? Banyak hal saudara yang kita enggak bisa ngerti Dan juga tentunya di mata Tuhan sendiri kita mau untuk supaya kita bisa menjadi orang-orang percaya yang hidup seperti apa yang Tuhan mau Makanya siang hari ini kita mau belajar tentang integritas sebagai orang percaya Ada banyak orang sudah Ya wis pasrah saja Sama Tuhan pasrah Ya memang itu yang Tuhan mau Tapi kepasrahan kita itu bukan berarti kemudian kita melepaskan tanggung jawab kita Kepasrahan kita kepada Tuhan itu bukan berarti kemudian kita nothing to do Kepasrahan kita kepada Tuhan itu justru harus membuat kita itu semakin antusias Bagaimana ini? Tuhan mau membuat mujizat yang bagaimana? Yang apalagi ini? Apalagi yang Tuhan mau kerjakan? Itu penuh di dalam diri setiap orang yang punya integritas Karena dia percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil Integritas itu artinya Apa yang kita perkatakan dengan mulut kita Harusnya itu diikuti di dalam perbuatan kita Itu integritas Sebagai orang percaya Saudara kita memang perlu Untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang kita juga mau lakukan Punya integritas Kalau sudah berkata iya Harusnya dilakukan Tapi masih lebih baik berkata tidak Akhirnya melakukan Mungkin saudara ngomong ini kalimatnya apa ini Tapi memang ini kenyataannya Ini menunjukkan bahwa sebetulnya saudara dan saya itu tidak punya kemampuan penuh Untuk bisa memenuhi setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita Kita masih perlu Tuhan Makanya seringkali banyak firman Tuhan kita terima Kemudian Wih berat ini Tidak mungkin ini Tidak bisa lah Yang ini tidak lah Ada satu penolakan Tapi kemudian Kita Yang tadinya nolak Tapi bagaimana kita mau mentaati Tuhan Ditaati saja Akhirnya kita lakukan di dalam perbuatan kita Dan ini masih lebih baik daripada kita ngomong Ya Tuhan Aku mau Tuhan Ya Tuhan Tapi dalam wujud kenyataannya Tidak melakukan seperti apa yang dia sudah berkat Nah ini ada ayatnya saudara Di dalam Injil Matius Fasal 21 Ayat 28 Sampai 31 Nanti kita baca ya Ayat 28 disini dikatakan Dan bagaimanakah hal ini Agaknya menurutmu Seorang Yang mempunyai dua anak Dan setelah datang kepada yang pertama Dia berkata Hai anak Pergilah hari ini Bekerjalah dalam kebun anggurku Ayat 29 Dan seraya menanggapi dia berkata Aku tidak mau Namun akhirnya dengan menyesal Pergilah dia Ayat 30 Dan setelah datang kepada yang kedua Dia mengatakan seperti itu juga Seperti ini ya Tentu hai anak Pergilah Bekerjalah Dan seraya menanggapi dia berkata Anak yang kedua ini Saya Tuhan Tetapi dia tidak pergi Siapakah dari keduanya Yang melakukan kehendak ayahnya Mereka berkata kepadanya Yang pertama Tuhan Yesua berkata Kepada mereka Sesungguhnya aku berkata Kepadamu Bahwa para pemungut cukai Dan para pelacur Akan mendahului kamu Kedalam kerajaan Elohim Saudara Konteks ini memang Pembicaraan Tuhan Dengan kelompok-kelompok Orang farisi Dan ahli Torah Yang seringkali Cuma bisa ngomong Tapi tidak Dilakukan Saudara dan saya Adalah orang-orang Yang mau punya Integritas Sebagai orang-orang Percaya Kita ngomong Tapi juga kita Ikuti dalam Tindakan kita Kita gak mau Menjadi seperti Ahli Torah Dan orang farisi Saudara Tadi siang Tadi pagi Ada yang koreksi Di dalam Terjemahan LAI Itu terbalik Anak yang sulung Dan anak yang kedua Terbalik Jadi yang benar ini Saya cek dari Strong Bible Saya cek dari Amplified Saya cek dari The Message Yang benar ILT Jadi anak yang pertama itu Yang gak mau Pada mulanya Tapi dia menyesal Kemudian dia Melakukannya Anak yang kedua Yang bilang Mau Tapi Tidak melakukan Nah saudara Dalam kaitan ini Tuhan Yesua bertanya Mana Yang menurut Kehendak Ayahnya Kehendak Bapak Kita kan sudah belajar Kalau mau Masuk surga Itu adalah Orang-orang yang Mentaati Kehendak Bapak Bukan setiap orang Yang bersuruh Kepadaku Tuhan Yang masuk Dalam kerajaan Surga Tapi mereka Yang melakukan Kehendak Bapak Nah kita perlu Saudara Untuk terus tahu Kehendak Bapak Apa Karena kita semua Ini mau masuk Surga Gak ada kan Yang datang Kesini Gak mau Masuk Surga Semua kita Mau masuk Surga Itu tujuan Hidup kita Makanya Kita perlu Mengerti Banyak Tentang Kehendak Bapak Dan ada Banyak Hal Hal yang justru Tidak membuat kita Mengerti Tambah membuat kita Bingung Pengajaran-pengajaran Yang membawa kita Ke surga Kok tambah Di bulat-bulat Semoga hari ini Bisa Memberikan Pengertian Kepada Kita semua Secara sederhana Kalau kita Lihat ayat tadi Yang dinilai Oleh Tuhan itu Pada akhirnya Adalah Kelakuan Atau Perbuatan Bilang Tidakpun Atau Menolak Sekalipun Kalau kemudian Ada penyesalan Dan kemudian Mentaati Firman Tuhan Itu yang dinilai Atau yang diperhitungkan Sama Tuhan Adalah Perbuatannya Iman Dibenarkan Karena perbuatan Gak mungkin Iman Tanpa Perbuatan Tapi Kalau kita itu Ya Tuhan Aku mau Aku mau Aku mau Tapi di dalam Praktik Kehidupan Kita Kita tidak Melakukannya Ya itu Tidak Dapat nilai Apa-apa Justru Tidak Masuk Di dalam Kerajaan Sorga Di dalam Fasal 23 Ayat yang ketiga Matius Fasal 23 Ayat yang ketiga Sudara Minggu ini Kan kita Bacaannya Dari Matius Jadi ini Banyak Ayat dari Matius Yang keluar Disitu Dikatakan Injil Matius 23 Ayat 3 Oleh karena itu Segala sesuatu Sebanyak Yang mereka katakan Kepadamu Untuk dipatuhi Patuhilah Dan lakukanlah Tetapi mengenai Perbuatan mereka Janganlah Kamu lakukan Karena mereka Mengatakan Tetapi tidak Melakukan Ini konteksnya Orang Farisi Ahli Torat Apa yang Diperkatakan oleh Orang Farisi Ahli Torat Itu adalah Firman Tuhan Makanya Tuhan Yesus Berkata Apa yang dikatakan Ikuti Tapi Jangan Mengikuti Perbuatannya Sebab Mereka itu Hanya Mengajar 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 Firman Tuhan Tapi mereka Tidak Melakukannya Saudara Berarti Setiap Perkataan Yang keluar Dari mulut Kita Kalau itu Dari firman Tuhan Tidak ada Salahnya Saya Harap Ini juga Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang seringkali Datang Kepada Saya Melihat Seorang Hamba Tuhan Dipakai Tuhan Luar Biasa Mengajarkan Dengan Hebat Banyak Orang Bilang Itu Kalau Kotbah Kalau Menjelaskan Jowelas Bagus Tapi Kenapa Kehidupannya Kok bisa Seperti itu Kok bisa Kok bisa Pertanyaannya Kok bisa Kok bisa Melalui Pengertian Ini Itu Bisa Menjawab Kita Semua Memang Sebelum Berkata-kata Harus Diperhitungkan Konsekuensinya Tetapi Penilaian Terakhir Apakah Yang diperkatakan Itu Dilakukan Atau Tidak Kita Memang Kalau ngomong Tidak Boleh Sembarangan Bahkan Dalam firman Tuhan Bilang Setiap Perkataan Sia-sia Itu Harus Dipertanggungjawabkan Kepada Tuhan Itu Matius 12 E36 Kecuali Yang kita Perkatakan Itu Firman Tuhan Siapapun Yang ngomong Tapi Kalau itu Ngomong Dari Firman Tuhan Kita Tidak Patut Untuk Menolak Ikuti Saja Pasti Bagus Tapi Jangan Ikuti Perbuatannya Sudah Berarti Setiap Perkataan Saya Tulis Disini Setiap Perkataan Akan Menjadi Sia-sia Apabila Tidak Dilakukan Matius 12 36 Itu Harus Dipertanggungjawabkan Kecuali Firman Tuhan Karena Yesaya 55 E11 Disitu Mengatakan Bahwa Setiap Firman Yang sudah Keluar Dari Mulut Tuhan Itu Tidak Akan Kembali Kepada Tuhan Dengan Sia-sia Makanya Nasihat Ini Diberikan Kepada Tuhan Yesua Apa yang Mereka Katakan Kepadamu Patuhi Lakukanlah Tetapi Perbuatannya Janganlah Kamu Lakukan Karena Mereka Hanya Mengatakan Tidak Mempraktekan Apa yang Mereka Katakan Jadi Kalau Firman Tuhan Yang Diperkatakan Oleh Siapapun Oleh Orang Yang Berdosa Oleh Orang Yang Mungkin Katakanlah Yang Jelek Sekalipun Tapi Kalau Dia Memperkatakan Firman Tuhan Itu Harus Kita Lakukan Harus Kita Dengar Dan Dipraktekan Saudara Kenapa Ada Banyak Orang Yang Bertanya Kok Bisa Dia Itu Padahal Perbuatannya Seperti Itu Tapi Kok Bisa Bisa Ngajar Firman Tuhan Bisa Dan Itu Saudara Tidak Perlu Siak Terhadap Firman Tuhannya Ikuti Dengarkan Tidak Ada Masalah Tapi Jangan Ikuti Perbuatannya Yang Saudara Dan Saya Harus Lakukan Adalah Setiap Kebenaran Firman Tuhan Yang Kita Sudah Mengerti Praktekan Lakukan Jangan Nunggu Numpo Saudara Sejak Lahir Baru Saya Ingat Ingat Ya Sejak Lahir Baru Setiap Kebenaran Firman Tuhan Yang Datang Kepada Saya Itu Saya Usahakan Untuk Dipraktekan Sehingga Tidak Numpo Ada Banyak Orang Kalau Sudah Numpo Selama Jadi Anak Tuhan Selama Jadi Orang Percaya Itu Tidak Ngerti Apa Seharusnya Saudara Tingkat Pengertian Yang Kita Ngerti Itu Harus Ada Step Step Ya Misalnya Seseorang Yang Baru Lahir Kembali Kemudian Dia Harus Belajar Apa Pengertian Lahir Kembali Berubah Hidupnya Tadi Kenapa Ada Banyak Orang Percaya Di Gereja Tapi Hidupnya Belum Berubah Belum Tentu Salah Mereka Salah Pengajarannya Juga Bisa Makanya Kita Perlu Untuk Bisa Menangkap Apa Yang Tuhan Mau Seseorang Yang Baru Dilahirkan Kembali Baru Percaya Itu Seperti Bayi Bayi Itu Harus Diberi Makannya Itu Ya Susu Jangan Langsung Nasi Pecel Gule Bahaya Itu Ya Susu 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 Yang Murni Meningkat Meningkat Jadi Bubur Masih Belum Keras Keras Kalau Bayi Dari Susu Langsung Dikasih Kompiang Itu Ya Gak Bisa Bayi Kasih Susu Ningkat Jadi Bubur Terus Nasi Nasinya Itu Nasi Tim Biasanya Dihaluskan Baru Kemudian Makanan Orang Dewasa Firman Tuhan Ajarkan Kepada Kita Seperti Itu Makanya Kalau Saudara Di dalam Penginjilan Memberitakan Injil Jangan Saudara Ayo Ikut Saya Ke Gereja Wis Gereja Diduduk Di pinggirnya Wis Dengar Sendiri Nanti Wis Bertobat Perbot Sendiri Ngerti Ngerti Sendiri Gak Bisa Itu Sudah Memberitakan Injil Dasarnya Itu Adalah Membawa Kabar Baik Keselamatan Melalui Tuhan Yesua Yang Menebus Dosa Kita Orang Tersebut Pada Saat Dia Mengaku Percaya Dengan Mulutnya Mengundang Tuhan Yesua Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Secara Pribadi Maka Saat Itu Rokudus Termeterai Di Dalam Dia Nah Ini Yang Harus Dilakukan Saudara Dan Saya Kalau Mau Memberitakan Injil Lakukan Hal Seperti Ini Tantang Dia Sampai Mengundang Tuhan Yesua Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara Pribadi Jangan Saudara Biarkan Dia Cuma Tahu Ya Tuhan Yesua Juru Selamat Untuk Dunia Tapi Bagaimana Dengan Pribadi Kita Apakah Dosa Kita Sudah Ditebus Apakah Dia Sudah Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Kita Secara Pribadi Bukan Bagi Orang Lain Secara Pribadi Makanya Perlu Untuk Kita Menawarkan Kepada Dia Kalau Dia Mau Tuntun Dia Untuk Terima Tuhan Mengundang Tuhan Yesua Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara Pribadi Di sana Roh Kudus Bekerja Di dalam Dia Jangan Dibiarkan Cuma Ditemeni Gini Ke Kereja Sehingga Di Kereja Banyak Orang Hanya Cuma Jadi Kristen Jemaat Di Warta Ditulis Di situ Kristen Tanpa Pertobatan Kristen KTP Kristen Tanpa Pengetahuan Kristen Tanpa Pengertian Itu Banyak Di Gereja Karena Apa Karena Tidak Jelas Ketidak Jelasan Banyak Banyak Orang Memberitakan Injil Menjad Ke Gereja Terus Diajari Apa Pengangkatan Diajari Pengangkatan Bingung Banyak Orang Kristen Bingung Semua Pengangkatan Sakti Apa Gak Mudeng Dia Tuntun Terus Step By Step Setelah Dia Lahir Baru Baptisan Firman Tuhan Katakan Percaya Baptis Selamat Percaya Baptis Selamat Apa Arti Baptisan Gak Kemudian Ada Bilang Ini Saya Ketemu Sendiri Wis Pokok Orang Tak Cemplung Di Kolam Perkara Ngerti Gak Ngerti Pokok Dicemplung Nah Cemplung Bukan Itu Sebetulnya Saudara Harus Punya Pengertian Dasar Baptisan Air Itu Sebagai Tanda Pertobatan Kalau Dicemplung Air Terus Muncul Gak Bertobat Nah Ini Jadi Kristen KTP Tadi Minggu lalu Kanda Ada Firman Itu Disampaikan Waktu Sahabat Fellowship Oleh Istri Saya Bagus Itu Sebetulnya Mau Saya Buat Warta Supaya Kita Semua Itu Bisa Mengerti Jangan Jadi Kristen Kristen KTP Kristen Tanpa Pertobatan Kok 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 Bisa Kristen Tanpa Pertobatan Tapi Tanya Sudah Baptisan Sudah Penurah Kudus Sudah 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 Baca Alkitab Saat Tidu Sudah Tapi Kok Tidak Ada Pertobatan Dalam Kehidupannya Aneh Bin Ajaib Kalau Untuk Saya Itu Aneh Itu Sudara Seharusnya Menjadi Kristen Itu Mengundang Tuhan Yesua Sebagai Tuhan Dan Juru Sama Secara Pribadi Untuk Mengampuni Dan Menepus Dosa Dosa Kita Masuk Dalam Baptisan Manusia Lama Kita Mati Dikuburkan Bersama Dengan Kematian Kristus Kita Bangkit Di dalam Kebangkitan Berkemenangan Kebangkitan Bersama Dengan Tuhan Yesua Karena Tuhan Yesua Sudah Bangkit Hidup Sebagai Manusia Baru Apa Artinya Hidup Sebagai Manusia Baru Manusia Lamanya Sudah Ditanggalkan Kehidupan Yang Lama Dulu Pencopet Sekarang Bukan Dulu Pendekar Sekarang Pendeta Gitu Kira-kira Tapi Sekarang Dibalik Ya Dulu Pendeta Sekarang Pendekar Itu Repot Makanya Saudara Kita Harus Betul-betul Memahami Apa Yang Tuhan Mau Ini Kehendak Bapak Jadi Kembali Kesini Nilai Nilai Di hadapan Tuhan Itu Adalah Perbuatan Atau Tingkah Laku Kita Kalau Kita Sudah Mengatakan Ya Tuhan Itu Mau Untuk Kita Taati Tapi Tidak Gampang Kenapa Saya Bisa Bilang Tidak Gampang Karena Saya Juga Mengalami Tidak Mudah Makanya Pada Saat Awal Mula Firman Tuhan Kita Terima Berat Ini Bisa Sepertinya Ada Penolakan Dalam Diri Kita Tapi Terakhir Terakhir Kalau Tidak Dipraktekan Gimana Ini Ke Tidak Bapak Ya Sudah Ditaati Dipraktekan Nah Itu Pertama Ngomong Tidak Tapi Dia Menyesal Akhirnya Dia Lakukan Itu Masih Jauh lebih Baik Daripada Yang Ngomong Ya Ya Iya Tapi Tidak Tidak Lakukan Orang Percaya Harus Mentaati Firman Tuhan Diajarkan Apa yang Sudah Diajarkan Taati Saudara Taati Itu Nanti Lama-lama Jadi Numpuk Kalau Kita Melihat Kebelakang Wih Ketaatannya Sudah Lumayan Saya Sudah Beranjak Sampai Sekian Ini Sudah Kedewasaan Rohani Saya Sudah Sekian Lihat Luar Biasa Karena Tidak Ditunda Tunda Jangan Sampai Numpuk Baru Mau Taat Berat Jadi Orang Kristen Berat Berat Mesti Taati Ini Taati Itu Makanya Kalau Kita Dari Step Awal Kita Sudah Taat Ditaati Pengertian Pengertian Yang Kita Sudah Ngerti Taati Apa Yang Kita Sudah Ngerti Taati Jangan Numpuk Dulu Baru Mau Taat Semua Ditaati Berat Tambahan Nah Sekarang Hubungannya Dengan Kehendak Bapak Karena Tuhan Yiswa Kan Tanya Dari Kedua Anak Itu Yang Pertama Yang Berkata Dia Tidak Mau Tapi Akhirnya Menyesal Dan Kemudian Mentaati Tapi Yang Kedua Bilang Mau Tapi Tidak Melakukan Dari Keduanya Ini Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Mana Mereka Katakan Yang Pertama Meskipun Ngomong Tidak Tapi Dia Akhirnya Menyesal Dan Dia Lakukan Berarti Yang Diperhitungkan Sama Tuhan Itu Adalah Apa Yang Kita Lakukan Perbuatan Perbuatan Kita Yang Diperhitungkan Iman Tadi Tanpa Perbuatan Mati Iman Dibenarkan Karena Perbuatannya Makanya Setiap Kita Sudara Kita Harus Lakukan Memang Keselamatan Tidak Bisa Dicapai Dengan Perbuatan Kita Memang Tapi Setelah Kita Tahu Dan Mengerti Firman Tuhan Yang Kita Mau Masuk Surga Dan Mau Mentaati Kehendak Bapak Mau Masuk Surga Dengan Mentaati Kehendak Bapak Ya Kita Harus Melakukan Apa yang Menjadi Kehendak Bapak Kita Tidak Bisa Mau Maunya Kita Sendiri Saya Saya Berharap Sudara Dengan Sederhana Ini Nanti Disampaikan Kemudian Sudara Bisa Nangkap Dan Sudara Tidak Bingung Terhadap Ajaran Keselamatan Ada yang Bilang Ini Pokoknya Percaya Kristus Tetap Selamat Hidupnya Tidak Karu-karuan Pokoknya Mati Sudah Percaya Kristus Selamat Tidak Seperti itu Pengertian Saya Berharap Kita Bisa Ngerti Dengan Kesederhanaan Ini Belajar Untuk Melakukan Kehendak Bapak Karena Tujuannya Supaya Masuk Surga Semua Kita Mau Masuk Surga Kan Dan Bukan Semua Orang Berseru Kepada Tuhan 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 Yang Masuk Surga Tapi Mereka Melakukan Kehendak Bapak Apa Kehendak Bapak Kita Pernah Belajar Itu Dan Kita Saat Ini Belajar Secara Kerangkanya Jangan Pada Saat Mendengar Hatinya Berkehendak Untuk Mentaati Tetapi Dalam Kenyataannya Tidak Dilakukan Juga Saudara Kalau Saudara Mengerti Tentang Herodes Herodes Itu Setiap Kali Mendengar Firman Tuhan Disampaikan Oleh Yohanes Pembaptis Hatinya Itu Bisa Merasa Aduh Aku Berdosa Iya Aku Orang Jelek Aku Mau Berubah Aku Ini Tapi Cuma Sekedar Di Batas Waktu Dia Mendengar Dalam Prakteknya Dia Tidak Lakukan Semua Itu Kristen Herodes Saudara Di Tempat Ini Pada Saat Dengar Firman Tuhan Iya Saya Begini Tapi Keluar Lupa Dalam Praktek Hidup Tidak Dilakukan Itu Kristen Herodes Hati Hati Ini Serius Herodes Tidak Masuk Surga Dia Mati Ditampar Oleh Malekat Dan Dimakan Cacing Ini Konsekuensinya Tetapi Yang Ada Yang Awalnya Itu Tidak Suka Sehingga Menolak Boleh Dikatakan Menolak Tapi Akhirnya Melakukan Juga Hal Itu Masih Lebih Baik Itu Tadi Dari Ayat Tadi Diajarkan Ini Pergumulan Kebenaran Ini Pergumulan Memang Harus Dengan Pergumulan Kemudian Oh Baru Bisa Menta Ati Bisa Menta Ati Saudara Jangan Ya Ya Tapi Sudah Lakukan Sudahlah Tidak Mungkin Ini Bisa Dilakukan Itu Cuma Didengar Di Gereja Di Luar Kita Menurut Apa Yang Kita Baik Itu Namanya Karpe Dewi Tidak Hidup Sesuai Dengan Kehendak Bapak Itu Nah Sekarang Saya Ingin Sampaikan Kepada Kita Semua Di Dunia Ini Kalau Di Dunia Nyata Itu Banyak Jalan Makanya Ada Yang Ngomong Banyak Jalan Menuju Ke Roma Ya Banyak Memang Mau Dari Arahman Aja Kemanyarkartika Aja Ada Berapa Jurusan Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Dunia Ke Kekalan Hanya Ada Dua Jalan Jalannya Itu Ke Surga Atau Ke Teraka Tidak Ada Yang VIP Makanya Lagu Sekolah Minggu Lagu Kuno Ada Lagu 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 Kuno Itu Sebetulnya Luar Biasa Bisa Diingat Terus Lagunya Lagu Sekolah Minggu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan Lebar Dan Sempit Mana Kau Pilih Yang Lebar Api Jiwamu Mati Tapi Yang Sempit Hidup Bergeluri Sudah Jelas Sebetulnya Itu Waktu Saya Kecil Sudah Jelas Jelas Itu Untuk Masuk Di Dalam Dunia Kekekalan Jalannya Cuma Dua Jalan Ke Surga Atau Jalan Ke Neraka Yang Ke Neraka Itu Jalannya Lebar Yang Ke Surga Jalannya Sempit Ini Ayatnya Kalau Saudara Pengen Tau Ini Kalau Saudara Lihat Disini Jalan Ke Surga Heaven Ini Hell Hanya Ada Dua Di Dalam Matius Fasal 7 E13 Masuklah Melalui Pintu Yang Sesak Itu Karena Lebarlah Pintu Dan Luaslah Jalan Yang Menuju Kepada Kebinasaan Dan Banyak Orang Yang Masuk Melaluinya Ayat 14 Karena Sesaklah Pintu Dan Sempitlah Jalan Yang Menuju Kepada Kehidupan Kehidupan Kekal Dan Sedikit Orang Yang Mendapatinya Saudara Kenapa Saya Seringkali Berkata Jalan Ke Surga Itu Sempit Atau Lebar Sempit Tapi Kenapa Ada Banyak Orang Yang Bilang Pokoknya Percaya Masuk Surga Sekali Selamat Tetap Selamat Meskipun Perbuatanmu Tidak Karu-karuan Masih Homo Masih Biseks Masih Masih Berjina Masih Cabul Masih Dusta Masih Masuk Surga Istrinya Dua Masuk Surga Tapi Banyak Orang Bingung Itu Pelayanan Itu Hamba Tuhan Itu Kotba Bisa Aja Tidak Ada Masalah Dengarkan Mau Boleh Dengar Dengar Aja Kalau Itu Selama Firman Tuhan Yang Disampaikan Tapi Kelakuannya Jangan Diikuti Tapi Bukan Itu Seharusnya Yang Tuhan Mau Sudara Untuk Bisa Masuk Ke Surga Dengan Cara Sederhana Sebetulnya Bisa Disampaikan Jalan Ke Surga Itu Sudah Ada Ya Sering Saya Sampaikan Makanya Tuhan Yesua Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Jadi Jalannya Sudah Tersambung Sudara Dari Dunia Ini Ke Surga Sudah Nyambung Jalan Salib Ini Yang Disebut Anugrah Ini Yang Disebut Anugrah Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Membangun Jalan Dari Dunia Ini Ke Surga Kalau Orang Bangun Misalnya Jalan Tol Apalagi Sekarang Mau Dibangun Tol Laut Bisa Akan Dibangun Jalan Dari Cina Ke Bali Terus Dari Cina Ke Eropa Ada Jalannya Nanti Bisa Saya Percaya Bisa Manusia Membangun Tapi Siapa Yang Bisa Bangun Jalan Dari Dunia Ke Surga Hanya Satu Satunya Tuhan Yesua Dan Itu Sudah Terbangun Dua Ribu Tahun Yang Lalu Sudah Terbangun Inilah Yang Disebut Anugrah Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Yang Sanggup Untuk Membangun Akses Jalan Dari Dunia Ke Surga Hanya Tuhan Yesua Nah Saudara Kalau Saudara Disini Kemudian Saudara Tahu Ada Jalan Yang Menghubungkan Dari Dunia Ke Surga Kemudian Saudara Tahu Saja Kira Kira Saudara Bisa Masuk Surga Enggak Gak Bisa Bagaimana Supaya Kita Bisa Masuk Surga Jalani Dijalani Oh Ada Jalan Menuju Ke Surga Yuh Dijalani Saudara Jalan Di Dalam Jalan Itu Nanti Kan Masuk Sampai Ketujuan Saudara Mau Ke Jakarta Saudara Mau Ke Bali Bagaimana Supaya Saudara Bisa Sampai Ya Jalani Disitu Ada Rambu Rambu Yang Harus Ditaati Kalau Tidak Taat Rambu Rambu Ya Sudah Tersesat Atau Kecelakaan Atau Ngalami Macam Macam Pengajaran Tentang Keselamatan Itu Sebetulnya Begitu Sederhana Ini 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 Yang Saudara Bisa Lihat Dari Sisi Mana Saja Seperti Ini Yang Dijelaskan Yang Sebentar Akan Kita Belajar Ya Jadi Supaya Sampai Tujuan Dengan Selamat Tujuan Kita Akan Masuk Surga Supaya Bisa Masuk Surga Gak Ada Lain Gak Bukan Itu Hanya Dengan Mentaati Rambu Rambu Yang Ada Rambu Rambu Itu Firman Tuhan Kita Belajar Kalau Seandainya Kita Ada Di Jalan Begini Disini Surga Disini Neraka Kalau Saudara Mau Ke Surga Ya Ikuti Yang Disini Jangan Disini Nanti Akhirnya Ujung Ujung Nggak Sampai Surga Sampai Nya Di Neraka Ada Rambu Rambunya Firman Tuhan Ini Adalah Rambu Rambu Saudara Nggak Bisa Berkata Di Bukit Sion Itu Banyak Aturannya Nggak Boleh Itu Bongkok Sampai Delosor Bukan Saudara Saya Waktu Dengar Itu Sampai Rasanya Tuhan Salah Kami Ini Ngajarkan Firman Tuhan Ternyata Tidak Makanya Tuhan Semakin Buka Bukakan Sederhana Seperti Ini So Simple Begitu Sederhana Ada Yang Bilang Pokoknya Yang Bisa Itu Cuma Pak Loki Sama Bu Loki Pak Sunari Adi Bu Sunari Adi Pokoknya Yang Pelayan Tuhan Tuhan Tidak Saudara Kami Pun Ini Bergumul Sama Saja Nah Kalau Belajar Rambu Rambu Kan Begini Ini Supaya Secara Sederhana Kita Bisa Nangkep Ada Rambu Itu kan Ada Tiga Ada Koning Warnanya Ada Merah Ada Biru Ini Rambu Rambu Jalan Jalan Di Hati Jalan Bergelombang Kemudian Kalau Ada Polisi Tidur Pasti Dikasih Tanda Ini Hati Hati Ada Polisi Tidur Ini Tanda Larangan Stop Kalau Namanya Stop Kalau Tanda Dilarang Parkir Ya Sudah Jangan Coba Parkir Di Situ Dilarang Parkir Tidak Boleh Parkir Itu Artinya Kalau Ini Jalannya Mutar Saudara Jangan Mutar Ke Kanan Gini Pananya Saudara Ngambil Sini Ke Kiri Ngelawan Arus Tidak Bisa Tabraan Atau Disini Belok Kiri Saudara Lurus Saja Dengan Ketidak Taatan Akan Rambu Rambu Kita Nggak Akan Bisa Nyampe Ketujuan Sekarang Kita Lihat Satu Satu Rambu Peringatan Kalau Rambu Peringatan Begini Hati Hati Jalan Belok Kekiri Kalau Ini Hati Hati Kekiri Tapi Tikungannya Tajam Saudara Harus Ngurangi Kecepatan Jangan Tidak 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 Tikungannya Tajam Hati Hati Jalan Menyempit Hati Hati Jalan Yang Kiri Menyempit Hati Hati Ada Ini Curam Ini Ada Tanjakan Tajam Lain Dengan Ini Kalau Ini Tua Jam Saudara Nggak Berhati Ngerambu Rambu Ini Nggak Cerita Yang Mobilnya Metik Cerita Biarkan Aja Mundur Ini Rambu Rambu Peringatan Untuk Saudara Dan Saya Tetap Waspada La Firman Tuhan Saudara Ada Banyak Peringatan Peringatan Berjaga Jaga Dan Berdoa Itu Seperti Peringatan Peringatan Himbauan Sebagai Orang Percaya Berjaga Jaga Dan Berdoa Kalau Kalau Saudara Mau Tidak Tersesat Sampai Ke Surga Bisa Sampai Ke Surga Taati Rambu Rambu Ini Berjaga Jagalah Dan Berdoa Banyak Orang Kristen Bahkan Ngomong Males Berdoa Muak Saya Kalau Denger Kata Berdoa Mau Masuk Surga Enggak Kerjakanlah Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Hidup Sembarangan Saja Pergunakanlah Waktu Yang Ada Karena Hari Hari Ini Adalah Jahat Ini Peringatan Peringatan Sudara Pakai Waktu Waktu Sudara Itu Perkara Perkara Rohani Jangan Abiskan Waktu Hanya Untuk Perkara Yang Sia Sia Cari Duit Terus Memang Duit Perlu Tapi Kalau Waktu Kita Itu Terus Kita Pakai Hanya Untuk Cari Duit Waktu Waktu Ini Jahat Habis Kalau Tidak Ada Waktu Hal Rohani Tidak Bisa Nyampe Surga Sekolah Atau Melakukan Apa Termasuk Aktivitas Aktivitas Lain Termasuk Pelayanan Waktu Kita Habiskan Hanya Untuk Hal Hal Yang Menyita Waktu Tidak Ada Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Ada Banyak Saudara Saya Lihat Orang Orang Melayani Tuhan Tapi Keluarganya Ambruladul Anak-anaknya Rusak Kena Sabu Kena Penjara Saya Pikir Bisa Dulu Tapi Sekarang Memang Bisa Kita Harus Punya Waktu Karena Firman Tuhan Bilang Ajarkanlah Kepada Anak-anakmu Taurat Tuhan Di Waktu Engkau Duduk Duduk Bersama Di Waktu Engkau Bepergian Di Waktu Engkau Tidur Tiduran Jadi Harus Punya Waktu Bersama-sama Dengan Anak-anak Kita Duduk Duduk Bersama Bepergian Bersama Tapi Bukan Untuk Kemudian Cuman Tujuan Pergi Aja Mengajarkan Firman Tuhan Hal Kedatangan Anak Manusia Itu Seperti Pencuri Jangan Saudara Nanti Dada Gini Tuhan Tuhan Sudah Nyampaikan Memberikan Peringatan Peringatannya Di dalam Firmanya Kedatangan Manusia Anak Manusia Itu Seperti Pencuri Bagi Mereka Yang Siap Siap Betul Seperti Pencuri Tapi Tapi Yang Mereka Taat Oh Seperti Pencuri Wah Berarti Jaga Jaga Ini Harus Begini Yang Berjaga Jaga Kedatangan Tuhan Tuhan Tidak Seperti Pencuri Saudara Tidak ada Pencuri Mau mencuri Nelpon Dulu Atau SMS Dulu Nanti Rumahmu Jam Tiga Mau tak Bobol Ya Tidak ada Rambu Peringatan Kemudian Yang berikutnya Itu Rambu Larangan Rambu Larangan Itu Macem-macem Pokoknya Yang warna Merah Ada Merah Lambu Larangan Kalau ini Berarti Yang merah Prioritas Yang dari Depan Persimpangan Stop Stop Dilarang Masuk Ya sudah Kalau dilarang Masuk Ya jangan Diterabas Saja Banyak orang Percaya Ada tanda Dilarang Masuk Enak Naik motor Naik mobil Masuk Kok aneh Itu Bahaya Itu Tidak Boleh Ini Tanda Larangan Firman Tuhan Jangan Bergaul Dengan Orang Fasik Itu Larangan Jangan Menerima Nasihat Dari Pencemo Tapi Kita Tidak Apa Kita Bisa Nyaring Jelas Itu Larangan 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 Sudah Hati-hati Terhadap Ragi Orang Farisi Itu kan Hati-hati Hati-hati Terhadap Mereka Yang mengaku Sebagai Saudara Padahal Dia Bukan Artinya Itu Dikatakan Disini Makan Semeja Pun Jangan Orang Yang Mengatakan Diri Saudara Seiman Tapi Dia Itu Sebetulnya Mukul Dari Belakang Mentung Dari Belakang Jangan Bergaul Bukan Berarti Disitu Ada Penjelasannya Tidak Bergaul Dengan Semua Orang Yang Tidak Atau Belum Percaya Tidak Kalau Begitu Kita Di Dunia Mau Mau Apa Memberitakan Injil Bagaimana Tapi Justru Yang Mengaku Saudara Tapi Mentung Dari Belakang Itu Jangan Bergaul Jangan Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Pembaharuan Pikiranmu Tapi Banyak Orang Percaya Masih Duniawi Ya Cara Pikirnya Cara Berpakaiannya Tingkah Lakunya Menyelesaikan Masalah Semua Bagi Cara-cara Dunia Oh Kalau Di Dunia Kita Harus Punya Backing Backingnya Kuat-kuat Nyimpen Senjata Siapa Tahu Ini Pakai Cara Dunia Semua Saudara Saya Pikir Kita Harus Menuruti Kalau Firman Tuhan Bilang Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Ya Sudah Jangan Menjadi Serupa Dengan Apa Yang Ada Di Dunia Itu Kan Bisa Nampak Cara Hidupnya Bebas Pergaulannya Bebas Itu Dunia Kita Di Dalam Tuhan Kita Harus Menurut Apa Yang Firman Tuhan Ajarkan Jangan Kemudian Bebas Seperti Dunia Cara-cara Ibadah Ibadah Seperti Dunia Jangan Jangan Kita Harus Betul Betul Yang Tuhan Bilang Jangan Serupa Dengan Dunia Itu Termasuk Dalam Cara Berpakaian Segala Kita Pernah Belajar Saudara Saya Pikir Saudara Pasti Ngerti Anak Saya Ivena Sekarang Masuk Fashion Design Mamanya Pesen Kamu Nanti Mesti Jadi Desainer Kristen Jadi Kristan Desainer Kristen Itu Anti Minimalis Anti Minimalis Itu Bahannya Bahan Yang minimal Minimal Kainnya Kurang Segala Saudara Kadang-kadang Kita Gak Bisa Lihat Hal Seperti Itu Cara Kita Berpakaian Cara Kita Berdandan Cara Kita Saya Pikir Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia Itu Sudah Rambu Rambu Larangan Ya Sudah Dan Lain Lain Selalu Saya Berikan Dan Lain Lain Artinya Masih Banyak Lagi Yang Lain Di Firman Tuhan Ini Rambu Rambu Jadi Saya Pesen Jangan Di Antara Kita Ada Yang Tidak Suka Firman Tuhan Kalau Mulai Hari Ini Saudara Belum Pernah Baca Firman Tuhan Pulang Nanti Mulai Baca Oh Kalau Matanya Tidak Kelihatan Ada Beli Sidinya Dengar Didengarkan Ada Ada Pembacaan Dari Kejadian Sampai Wahyu Ada Di toko Buku Ada Kalau Tidak Ada Pesan Kita Dulu Sudah Punya Dari Kejadian Sampai Wahyu Tinggal Direkam Direkam Nanti Sudah Bisa Dapat Dengarkan Masih Banyak Yang Lain Rambu 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 Ini Untuk Ditaati Supaya Kita Bisa Nyampe Ketujuan Rambu Berikutnya Rambu Petunjuk Belok Kiri Ya Sudah Belok Kiri Belok Kiri Jangan Belok Kanan Sesat Tidak Nyampe Ya Ini Petunjuk Petunjuk Nah firman Tuhan Ada Bilang Kalau Rukun Dan Bersatu Maka Tuhan Akan Memerintahkan Agar Berkat Dicurahkan Kenapa Orang Kristen Gegeran Terus Tidak Mau Rukun Ini Sudah Ada Petunjuk Petunjuk Kalau Mau Diberkati Rukun Suami Istri Kita Sesama Jemaat Ayo Kita Rukun Bersatu Supaya Tuhan Memberkati Jasmani Dan Rohani Petunjuknya Seperti itu Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Percaya Tadi Sudah Banyak Disampaikan Memang Kalau Kita Percaya Tidak Ada Yang Mustahil Percaya Itu Petunjuk Petunjuknya Berkat Tuhan Ada Di Atas Kepala Orang Benar Tapi Kenapa Ada Banyak Orang Mau Berkatnya Tapi Hidup Benar Tidak Mau Padahal Berkat Tuhan Itu Ada Di Atas Kepala Orang Benar Ya tentu Dan Lain Lain Ini Rambu Petunjuk Bukan Cuma Larangan Tapi Ada Peringatan Tapi Ada Petunjuk Kristen Jadi Kristen Bukan Cuma Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Wah Nanti Kita Kembali Ke Torat Diajarkan Boleh Boleh Larangan Larangan Tidak Kami Tidak Mengajarkan Larangan Larangan Tidak Kami Mengajarkan Rambu Rambu Untuk Supaya Membawa Kita Bisa Sampai Ketujuan Ke Surga Bukit Sion Tidak Boleh Itu Tidak Kami Mengajarkan Rambu Rambu Supaya Semua Kita Bisa Masuk Ke Surga Saya Nemukan Jawabannya Tapi Kalau Dulu Saya Kepikiran Sudah Dengar Nentang Ada yang Nentang Apa Bukit Sion Itu Kita Kita Ini Sudah Masuk Hitungan Siapa Yang Bilang Itu Berat Pengajaran Cuma Boleh Boleh Kembali Ketorat Bukan Kami Mengajarkan Rambu Rambu Dalam Perjalanan Hidup Kita Menuju Ke Surga Ini Supaya Kita Tidak Tersesat Di Jalan Kan Ada Tanda Misalnya Ada Mobil Terus Ada Link Dua Garis Yang Meliuk Meliuk Itu Hati Hati Licin Di Waktu Hujan Hujan Lewat Ada Ada Rambu Gitu Udah Jangan Sudara Terus Tancap Gak Begitu Ada Kaget Sedikit Ngerem Banyak Peringatan Peringatan Di Dalam Firman Tuhan Terhadap Pria Pria Banyak Larangan Peringatan Peringatannya Lihat Dengan Mata Saja Sudah Punya Keinginan Itu Sudah Berjina Peringatan Jadi Jangan Pria Terus Belelele Terus Hati Sudah Diingatkan Gitu Kok Belele Bahaya Itu Ya Itu Rambu Rambunya Supaya Kita Bisa Nyampe Ke Surga Jadi Dari Apa Yang Kita Sudah Lihat Tadi Perkataan Dan Perbuatan Itu Harus Berjalan Bersama Sama Seiring Berjalan Bersama Jangan Kita Memperkatakan Kemudian Kita Tidak Mentaati Yang Tuhan Mau Apa Yang Kita Perkatakan Kita Taati Dalam Perbuatan Kita Tapi Misalnya Kita Memperkatakan Ya Memang Tidak Ada Orang Yang Sempurna Kalau Sempurna Itu Ditandai Dalam Alkitab Kalau Ada Orang Yang Sudah Tidak Bersalah Di Dalam Berkata Kata Dia Orang Sempurna Karena Disini Belum Ada Orang Yang Sempurna Sebab Apa Saya Bilang Begitu Kalau Sudah Ada Yang Sempurna Tidak Disini Sudah Tempat Tidak Di Dunia Sudah Selama Selama Orang Orang Masih Ada Di Dunia Dia Belum Sempurna Selama Dia Belum Sempurna Dalam Perkataannya Pasti Dia Bisa Salah Termasuk Saya Kalau Tidak Percaya Tanya Sama Istri Saya Saya Sering Kali Apa Yang Saya Perkatakan Itu Keliru Sudah Ya Istri Saya Wah Kok Gini Gini Akhirnya Kadang Kadang Bisa Membuat Dia Tidak Enak Semua Harus Dibereskan Saya Minta Maaf Sama Dia Meskipun Saya Lupa Itu Bahayanya Lupaan Ya Repot Kalau Orang Sakit Hati Orang Menyakiti Saya Terus Sampai Saya Marah Gini Gini Tapi Sebentar Saya Lupa Enak Untung Tapi Kalau Ngomong Salah Lupa Itu Berat Kadang-kadang Jadi Orang Lupaan Itu Juga Ada Gak Enaknya Seperti Seorang Samaria Yang Baik Hati Dalam Perbuatan Ditunjukkan Imam-imam Dia Tidak Tunjukkan Dia Pengetahuannya Banyak Dari Torat Tuhan Bahkan Orang Lewi Suku Pilihan Imam-imam Yang Ahli Torat Tapi Justru Orang Pedagang Pengusaha Ini Dari Samaria Lihat Seorang Habis Dirampok Kesusahan Justru Dia Tolong Dia Berkorban Keledainya Untuk Yang Biasanya Untuk Dia Akhirnya Orang Yang Sakit Ini Dinaikkan Di Keledai Ditidurkan Di Penginapan Dibayari Itu pun Diberi Jaminan Nanti Kalau Aku Pulang Masih Kurang Ada yang Kurang Tak Bayari Lagi Luar biasa Itu Itu Yang Diberhitungkan Sama Tuhan Saudara Dan Saya Bukan Cuman Bisa Ngerti Cuman Bisa Tahu Dari Firman Tuhan Ayo Kita Lakukan Apa Yang Kita Sudah Tahu Dari Situ Nanti Tuhan Yang Akan Menilai Amin Mari Kita Sama Sama Tunduk Kepala